Intro Lebih dari 4.000 orang pelindung masyarakat atau petugas linmas se Bandar Lampung dikukuhkan wali kota Bandar Lampung Herman HN pada Rabu pagi. Selain membantu keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka juga diharap menjadi petugas paling pertama di tingkat kewilayahan RT-nya untuk membantu menangani penanggulangan bencana dan berkaitan dengan masalah sosial sebelum dari instansi terkait datang. Dan berikut 5 tugas pokok anggota linmas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang disampaikan oleh Kasat Pol PP Bandar Lampung, Suhardi Syamsi. Yang pertama adalah membantu dalam penanggulangan kebencanaan. Yang kedua adalah membantu dalam menegakkan ketertiban keamanan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membantu di dalam penyelenggaraan keamanan pemilu. Kemudian yang keempat masalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir adalah tugas mereka adalah membantu pertahanan negara. 4.000 anggota linmas sebandar Lampung ini merupakan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh pihak kelurahan yang sudah dimulai sejak akhir tahun 2019 kemarin. Sebanyak 398 anggota linmas lama diperpanjang masa kerjanya dan 3.602 merupakan anggota linmas baru. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.